Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa Bawaslu Ponorogo mengumpulkan ratusan pengawas kelurahan desa dan petugas pengawas kecamatan di lapangan panahan Kelurahan Bangun Sari. Pengumpulan tersebut guna persiapan menjelang pemungutan suara pada 14 Februari nanti. Sedikitnya 450 petugas pengawas desa dan kecamatan dikumpulkan oleh Bawaslu Ponorogo. Apel itu untuk mengawali persiapan jelang pencoblosan yang kurang dari sepekan. Bawaslu ingin memastikan seluruh petugas siap dan paham proses pengawasan. Khususnya di zona-zona rawan bencana yang sebelumnya telah dipetakan. Bawaslu juga meminta pengawas desa dan kecamatan menaruh atensi terhadap potensi manipolitik berkaca temuan dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Ini kegiatan dilakukan karena kemarin kita sudah bersyukur dengan teman-teman untuk mengawali umut hitung. Selain zona rawan dan politik uang, Bawaslu juga meminta pengawas desa dan kecamatan memperhatikan keamanan logistik dan netralitas abdi negara. Permasalahan yang timbul saat pungut hitung diharapkan dapat selesai di tingkat kecamatan.